Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa sebuah keluarga miskin di Purwakarta, Jawa Barat hidup dengan 12 anak di rumah panggung bilik sangat sederhana. Tragis, suami yang bekerja sebagai buru bangunan tak bisa lagi bekerja setelah menderita penyakit stroke. Bahkan untuk makan sehari-hari mereka mengadalkan belas kasih tetangga. Di rumah inilah di pinggir kebun karet milik seorang warga di Kampung Mariuk, Desa Sirnagali, Kejamaatan Maniis, Purwakarta, Jawa Barat. Dasep dan istrinya Juju tinggal bersama 12 anaknya. Rumah panggung berdinding bilik ini sangat sederhana. Sebagian kaca jendelanya pun sudah tidak berkaca akibat pecah. Lantainya yang terbuat dari papan kayu pun sebagian sudah lapuk dan banyak yang bolong akibat tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Ya, sudah lebih dari satu tahun, pria 49 tahun ini menderita sakit stroke. Sehari-harinya, bapak beranak 12 ini hanya bisa berdiam diri di rumah. Begitu juga dengan Juju istrinya. Ia hanya mengasuh anak bungsunya atau anak ke-12 yang masih berusia 4 bulan. Selain itu, sang istri juga disibukan mengurusi 5 anak lainnya yang berusia 2 hingga 10 tahun. Sedangkan 6 anak lainnya berusia 12, 14, 16, 18, 20, dan 23 tahun. Anak yang paling tua sudah berumah tangga dan memiliki seorang palita yang juga tinggal satu atap dengan dasep dan cucu. Di tengah kesibukannya mengurusi anak, yang bisa dilakukan cucu hanya sebatas menyapu, membersihkan kotoran sampah dari dalam rumah. Awalnya, dasep bekerja sebagai burung bangunan rumah. Meski penghasilannya pas-pasan, namun mereka tidak kesulitan untuk makan. Setelah ia sakit, ekonomi keluarga dasep pun kian terpuruk. Bahkan, untuk kebutuhan sehari-hari, hanya dari belas kasihan saudara dan tetangganya. Rata-rata anak-anak dasep dan juju hanya tamat sekolah dasar kelas 6 SD. Hanya anak pertama dan kedualah yang tamat SMP. Satu-satunya sumber penghasilan hanya dari anak laki-lakinya yang berusia 18 tahun yang bekerja sebagai burung bangunan. Itu pun masih belum cukup, karena untuk makan, dasep dan juju harus menyediakan 6 liter beras dan uang 20 ribu rupiah setiap hari. Sedangkan dalam mengurusi anak-anaknya yang masih kecil, juju dibantu oleh anak-anaknya yang sudah remaja. Keluarga ini pun berharap mendapat bantuan dari pemerintah. Selain untuk biaya hidup, juga agar bisa memberikan pendidikan yang layak bagi semua anak mereka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainews, Moporka.